Intro Halo Baler, selamat datang di channel youtube Baler Bro Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial Dia merupakan seorang pemain dari Satya Wacana Oke, langsung saja kita sambut David Nuban What's up, what's up, what's up Oke, jadi kita kedatangan David Nuban Kita bakal ngasih dia pertanyaan Dan juga ada beberapa pertanyaan dari followers kita Jadi thank you banget yang udah nanya So, langsung aja kita kasih pertanyaan ke Pak Pen Oke Pertanyaan pertama nih ya, Kak Gimana sih awal suka basket? Jadi, gue pertama suka basket itu sebenarnya sih Cerita pendek ya Pertama kenal basket itu kelas 2 SMA Jadi bisa dibilang baru 7 tahun ya kenal basket Gua tamat SMA 2015 Itu SMA dimana? Di SMA 3 Negeri Palopo Wow, Palopo SMA 3, singkatan Smanet Palopo Pride ya Terus itu pertama kali kenal itu 2014 Awal 2014 lah Jadi itu sih sebenarnya karena Lapangan basket sekolah gua kan itu di belakang sekolah kan Iya, pas banget itu Pas banget belakang sekolah Jadi setiap lu kalau mau balik sekolah Lu harus lewat belakang kan Tapi itu sebelumnya gak ada yang ngajak gitu Gak ada yang ngajak Jadi gua pengen aja kayak misalkan Wah, apa nih rame-rame di belakang sekolah nih Ternyata ada pertanyaan basket Jadi gua kan wah penasaran juga Wah seru juga kali ya dinonton banyak orang gitu kan Ya, akhirnya gue penasaran dong Apa sih pertanyaan ini Ya udah, akhirnya gue tanya sama salah satu Anak basket juga Kebetulan dia itu ketua kelas gua Pada saat itu Namanya itu Andi Harton Dia juga ketua kelas gua Dan dia juga salah satu Main juga di dalam Pada saat itu Jadi dia yang ngajak itu? Iya, dia yang ngajak Tapi sebelum dia ngajak Gua tanya dulu Ajakin dong main basket Gini-gini, ajarin dong Sebelumnya itu belum pernah megang bola? Gua sebelumnya itu belum pernah pengen bola basket Gua belum tau bola basket Waktu gua SMP, SD Gua pramuka, SMP, volley sama bola kaki SMA baru basket itu kelas 2 Sebelumnya olahraga apa itu sebelum basket? Volley Volley ya, bener Volley sama bola kaki sih Gua dari SMP udah volley sih Dari kelas 1 SMP udah volley Kelas 2, kelas 3 Kira tertarik sama basket? Nah, akhirnya tertarik sama basket Namu passion lah, asik nih Oke, next question Wah, ini kebetulan juga sih ya Ada yang nanya dari followers kita Apa arti dibalik nomor 9? Oke, jadi sebenernya sih Gua dulu tuh ambil nomor 9 Karena gua bingung Gak tau nomor berapa kan Terus tiba-tiba Salah satu di... Soalnya kan waktu SMA kan Nomor pengu gua kan 15 Iya, 15 Terus waktu gua di Satewacana itu Sudah ada nomor 15 Andre Adriano pada saat itu Sudah kepake ya Nah, bener Jadi Gua juga bingung Wah Pake nomor berapa kan Yaudah, akhirnya gua pake nomor 9 Ternyata Telusuri-telusuri bokap gua bilang Wah, itu berarti kamu gak salah ambil nomor 9 Karena Kalau di Christian ya Christian bilang itu 9 Buaro Jadi ya Kita harus setelah ada 9 Buaro Makanya ambil nomor 9 Gitu Apa itu maksudnya di 9 Buaro? Iya, apa? Apa itu maksudnya tadi? 9 Buaro itu kayak misalkan Sabar Sabar Penguasaan diri Terus lain sebagainya lah Kayak seperti itu Jadi artinya bagus ya Dari Alkitab lah Oh, ikutin Alkitab gitu? Iya Oke, next question Siapa orang paling berpengaruh Dalam karir basket Kapapen? Sebenernya sih Pelatih pasti Pelatih Pelatih dari mana tuh? Entah dari SMA Pelatih gua dari SMA SMA Karena Gue gak bakalan Bisa kenal basket Dan gue gak bakalan bisa Sampai saatnya wacana Kalau Tanpa pelatih SMA Tanpa pelatih gua dari SMA itu Siapa nama pelatih Mau kasih salam kan? Boleh sih Namanya sih Harman Prasetya Harman Prasetya Sama Namanya Sunario Itu Boss Sunario namanya Kalau ikut klub dulu Pernah? Pernah Namanya Klubnya Saweri Gading Basketball Club Disingkat SBC Itu klub dari Klub nomor 1 Dari kota Polopo Wah Oke Oke Next ya Iya Gimana pemain dari kota kecil Kayak David Tuban Bisa dilihat bakatnya? Apa aja sih step-stepnya? Jadi Gue sih Bingung juga ya Jadi pertamanya itu Ini sebenernya Campur tangan Tuhan juga Jadi pertamanya itu Gue kan Dia gak Apa ya Gak disetujuin lah Basket sama orang tua Sempat bentrok ya Ngokap bilang Ngapain lu ikut basket terus Sampai kapan gitu kan Mending fokus sama Belajar aja Kayak Lu nanti Mau sampai kapan sih Basketan gitu kan Jadi lu udah SMA udah berhenti basket aja Habis itu udah Fokus kuliah gitu kan Nah dari situ Gue itu Karena Gue dulu 2014 tuh Sempat ikut DBL Camp Di Surabaya Nah dari situ Itu gue lihat Ternyata basket ini Luas gitu loh Ternyata basket ini Bukan hanya di Palopo doang Bukan hanya di Sulawesi Selatan Ternyata Sampai seluruh Indonesia Dan pun juga seluruh dunia Terus Dari situ gue tuh Udah mulai Agak cinta-cinta sama basket gitu loh Jadi akhirnya gue Pengen penasarannya tinggi Jadi gue pengen dalamin lagi Nah makanya Gue pengen itu Pada saat kuliah Gue masih tetap basket Tapi kan orang tua gak mau Jadi ya Gue itu Gimana caranya Biar Orang tua Mau Orang tua Gue kuliah Dan orang tua itu setuju Kalau gue itu Masih ikut basket gitu Makanya gue cari Beasiswa pada saat kuliah Oh kuliah itu Beasiswa full Di Satya Wacana Iya benar Jadi gue dapet Beasiswa full itu Dari UKSW Satya Wacana Dan tim Satya Wacana Awal masuk Apa UKSW itu gimana Awalnya Nah jadi pertamanya itu Gue tuh Sebenarnya mau seleksi ya Dari Perjalanan dari Palopo Kemakasana itu 8 jam ya Iya Itu perjalanan Terus gue sama Satu kakak senior gue Namanya Ronald Nah dia itu Yang kenalin gue Lu ini aja pen Apa Di UKSW aja Di Satya Wacana Gue kan gak tau Gue awalnya tuh Mau Pergi Cari beasiswa di Ubaya Kalau bukan Ubaya Di UPH waktu saat itu Nah tapi Kak Ronald ini bilang Udah pengen lu di Satya Wacana aja Lu bisa dapet Beasiswa 100% Udah dapet mes Udah dapet uang Saku juga Kalau lu Improve disana Akhirnya gue penasaran dong Dan awalnya gue gak tau Satya Wacana itu dimana Salah tiga itu dimana Akhirnya yaudah Gue coba deh Gue pengen coba Akhirnya gue Pada saat itu Ada satu lapangan Yang diresmikan oleh Ketua Perbasi itu Papa Dhani Di Makassar Nama lapangan itu Tunas Bangsa Dia itu lagi resmikan itu Dan Pas saat itu tuh Gue kenalan sama Papa Dhani disitu Nah akhirnya Papa Dhani Yang bilang Ya udah kamu ke salah tiga aja Seleksi dulu Sama Anak-anak Akhirnya daftar itu Akhirnya gue Kesatewasana deh Seleksi Itu tahun berapa itu Itu tahun 2015 2015 Ya Oke next question ya Yoi Nah ini nih Siapa pemain yang paling susah Dijaga di IBL Terus Pas lagi main Pemain mana yang jago banget Sampai bikin Apa ya Kapapen tuh sadar Di level pro Ternyata setinggi ini Istilahnya apa ya Yang ngehajar Kapapen lah saat itu Siapa tuh Sebenernya sih Apa ya Kalau mau dibilang Siapa pemain yang susah Dijaga Agak ribet juga ya Soalnya kan Beda-beda posisi Kayak misalkan gue gak bisa Gue gak bisa bilang dong Kayak Gue susah jaga Adi nih Otomatis kan beda posisi Mismet sih Gue posisi di luar Posisinya dalam Nah Tapi kalau misalkan Di posisi gue ya Posisi gue itu Siapa yang susah dijaga ya Kayak Abram Damar mungkin ya Soalnya dia Punya Sama-sama punya Agility yang tinggi Terus dia itu Pengalamannya udah Speednya Terus Pengalamannya udah Udah luas banget kan Terus Siapa lagi ya Kayak Caleb gitu ya Soalnya kan Caleb Gerakannya santai-santai Tapi pasti gitu Dua poinnya apalagi Pasti banget Nah Kalau misalkan Kayak misalkan Gue jaga Sampai gue sadar Kalau gue ada di tingkat pro itu Ya kayak misalkan Gue kan Pertama kali kenal baskit itu Gue kayak Cinta kayak Kelly Terus Prastawa gitu kan Gue kenal Akhirnya Gue itu pada saat itu kan Sempat ketemu sama mereka Jadi gue Wah gila ya Gue sekarang udah Main barang sama dia Gue udah main sama dia Apalagi kayak Caleb kan Dia kan dulu Mentorin gue Waktu di BL 2014 Nah waktu itu Gue Tese Sempat juga ya Itu Timnas Tese Jadi gue pada saat itu Sama-sama dia Tese di Serbia Gue sekamar sama si Caleb Ya udah gue bilang Gue dulu Waktu Waktu di BL 2014 Lu yang mentorin Tapi dia sempat gak inget itu Dia inget sih Tapi dia gak tau Soalnya kan banyak juga kan Oh iya sih Yang ikut pada saat di BLC itu Nah itu sih yang bikin gue pikir Wah ternyata gue udah Ditinggal seperti gini Wah gue sadar juga All by his grace sih Menurut gue Wah berarti Caleb Ramoth ya tadi ya Caleb Ramoth ya Gila emang the best itu Oke lanjut Yuk Moment terfavorit Selama karir basket Apa? Moment terfavorit Selama karir basket Entah itu Game yang paling Susah Atau Yang paling apa ya Berkesan lah Terfavorit ya Pada selama Ini ya Abiel ya Ya season berapa Dan game apa itu Yang pertama sih Waktu Piala Raja Kalau gak salah ya Piala Raja itu Piala Presiden Lupa gue Tahun berapa? Tahun 2019 2020 ya Lupa Nah itu kita ketemu Sama Pacific 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 Itu kita Tandingnya di Solo Itu kita ketinggalan 25 poin Jadi kuartal pertama Kewartal kedua itu Kita udah ketinggalan 25 poin Terus akhirnya Kita kan Halftime Terus kita masuk Di locker room Kamel di Ya udah wajar dong Kalau pelatih marahin Ya panas lah itu Biar bangkitin Panas kita juga kan Nah pada saat Kuartal ketiga itu Udah akhirnya kita Bisa puji Tuhan Kita bisa balikin Dari 25 poin itu Akhirnya kita bisa pelan-pelan Ngejar Sampai akhirnya Kuartal keempat selesai Kita bisa menang Epic comeback Epic comeback Yoi Salah satunya Salah satunya lagi ya Setiap ketemu Amartang tua Pasti ya Overtime gitu Sampai kemarin kan Yang kemarin gokil sih Yang kemarin gokil sih Yang tiga kali over time Gila-gila emang Oke next Pemainan tim NBA Dan lokal Favorit Pertama dari NBA dulu deh Oh dari NBA Kalau gue sih Ya tetap Stephen Curry Stephen Curry Ngapain lo susah-susah masuk Kalau lo bisa 3 poin Dari luar masuk Wah iya Emang lagi gila juga Tapi ya Sayangnya Karena gue gak bisa kayak gitu Harus attack Kalau di syuting terus Di marah pelatih Nanti karena gak masuk-masuk Iya gak jadi cut Ntar Stephen Curry dong Terus ya Kalau tim favoritnya Lakers 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 Kalau lokal-lokal Kalau lokal ya Tim favorit Pasti Satuacana Satuacana dong SOS for life Kalau playernya siapa nih Kalau playernya Yang diidolain dulu Banget dari dulu Siapa Ya Siapa ya Kayak itu sih Kayak Kaleb Kenapa gue idolain Karena Ya yang pertama Pasti mereka Karena sudah Apa Sudah senior Sudah veteran Terus mereka itu Bisa beri masukan gitu loh Kayak misalkan Waktu ke TSE kemarin Kayak gini-gini Wah Gue lagi salah gini kan Mereka itu bisa beri masukan Oh pen Lu kurangnya disini Lu gila Jadi Jadi mereka itu Kayak bukan sekedar Bagiin ilmu tentang basket Tapi di luar basket juga Mereka bagiin gitu Oke Tanya selanjutnya Oke Gimana perasaan kapapen saat dipanggil timnas dulu Dan ceritain pengalamin TSE di Serbia kemarin Oh Kalau itu Yang pertama pasti kaget ya Karena Gak tau juga ya Pikirannya Pikiran apa ya Pikiranku Bisa dapat Dipanggil itu Kaget Seneng banget Seneng Dan kaget juga Tapi ya Gue juga pada saat itu Belum ada persiapan sama sekali Untuk dipanggil TSE itu Terus tiba-tiba dipanggil ya Agak Agak kaget juga kan Terus ya Pengalaman yang gue dapat di Serbia Yang pertama pasti ya Banyak sih Kayak misalkan Pengalaman kita lawan Pemain lokal sama pemain Luar itu beda Nah ya perbedaannya gimana tuh Perbedaannya kayak misalkan disana tuh Baru tim SMA nya aja ya Baru tim SMA nya aja Itu udah kayak Udah kayak keras banget tuh badannya Gue gak tau tuh makannya apa Gue gak tau makannya apa Gila Baru Baru SMA loh Beda ya Kita makannya martabak Kita makannya mungkin martabak micin Mereka makannya udah Beda Mereka makannya soalnya hambar-hambar Jadi keras hidup ya Iya Baru SMA loh Terus Otomatis pasti ya Postur tubuhnya lebih Lebih tinggi juga ya Lebih besar-besar sana Terus visi mind nya lebih matang sana sih Lebih rapih ya Lebih rapih Keras tapi rapih gitu Kita juga udah matang Tapi maksudnya ya Pasti lebih matang sana juga kan Iya Oke next question Pernah gak sih Ada kepikiran buat Stop basket Terus Kalau misalnya KPP tuh gak jadi pemain basket Bakal jadi apa Kalau pemikiran stop basket ya Biasanya sih Datang-datangan sih Kalau misalkan ya Nama aja manusia ya Pasti ada titik bosan Iya lah Wajar ya Kalau misalkan ditanya Nanti berhenti basket mau jadi apa Pasti yang pertama ya Gue pengen Jadi pengusaha sih Pengusaha Gue lagi Apa bukan lagi sih Gue pengen jadi Buka usaha gitu Jadi selain gue buka usaha Gue jadi pelatih Dan jadi guru Tapi yang paling besar sih Jadi pengusaha dulu Usaha dulu ya Oke Biar ngegedein juga ya Basket di Palopo Gue aja pengen banget sih Sebenernya buka Basketball Academy di Palopo gitu Impian juga sih Oke Next question Pas game kemarin di bubble Apa yang menurut KPP tuh Kurang dan perlu ditingkatin? Ya pasti orang sudah tahu ya Kayaknya Free throw Free throw Tapi Kita nggak tahu juga sih ya Pada saat kita lakuin itu Kayak Ya Kameldi Setiap Seperti yang Kameldi bilang Waktu press conference itu Anana itu pada saat Setiap kita Latihan ya Mau di salah tiga Di bubble Pasti setiap Setiap latihan itu Pasti Kameldi kasih waktu Untuk free throw Lu lakuin free throw Berapa ratus 200-200 kali Untuk free throw Tapi pada saat Udah game itu Kita nggak tahu Mungkin bicara sama mental kali ya Tapi nggak tahu juga Kayak misalkan nih Gue lagi free throw Lagi dekat garis Gue free throw Bolanya kelewatan ya Otomatis gue mundur kan Gue mundur Bolanya tetap aja lewat Biasanya bolanya Kurang gitu Jadi Nggak tahu juga Tapi ya Masalah terbesarnya itu Pasti free throw Kita pada saat itu Feelnya juga beda ya Kalau di bubble Seolah itu Nah Bisa jadi mungkin ya Gue nggak tahu juga sih Oke Next question ya Yuk Makanan favorit Kapapen Asli Solawesi Apa? Gue sebenarnya udah tahu sih Jawaban apa Cuman biarlah Kapapen yang jawab Kalau gue sih ya Yang pertama pasti kapurung Kapurung Atau begalu ya Sebutannya Begalu Pukarung Udah Itu sih Top Halo yang manis-manisnya apa tuh Kalau yang manis-manisan apa ya Paling kayak pisang hijau mungkin Pisang hijau pasti gue suka Palu butung Gak ada obat Gak ada obat itu ya Gak ada obat itu sih Bisa ngijau Oke selanjutnya kita bakal ngejawabin Question-question dari followers Jadi thank you banget Yang udah nanyain di Instagram kita So langsung aja Kita kasih pertanyaannya Oke Oke First question dari At bagas underscore Trefab Apa tanggapan David Tuban terhadap Pemain yang suka minta Fall ke Wasid Nah gimana tuh tanggapannya Ya Kalau gue sih ya Kalau minta fall ke Wasid itu wajar sih ya Karena biasanya kan namanya Berpedaan pendapat ya Tapi kalau udah minta fall ke Wasid Udah berlebihan Kayak misalkan Baru Senggol dikit Minta fall Senggol dikit minta fall Atau setiap saat minta fall Ya itu sih Udah parah banget sih ya Kayak misalkan ya Lu berarti mainnya udah gak fokus Sama pertandingan Lu fokus sama Wasid doang Iya Jadi kalau menurut gue ya Protes ke Wasid gak apa-apa sih Yang pentingnya Sampai kelewatan gitu Gak kekontrol Berlebihan lah Iya Jangan sampai gak kekontrol Oke Next question Dari Ad Balasatya07 Siapa pemain The Saints Yang Pappen idolakan Wih Semuanya pasti Gue sebuah salah satu Pulang-pulang ini Wah gue dikerja Yang ada dimusuhin Semuanya Semuanya gue idolakin Aduh Yang ada gue dimusuhin Ntar Oke question ketiga Dari Adinurrohkim Siapa bikin David Nuban Semangat menjalani hidup Wih Yang pasti Yang pasti ya Karena orang tua ya Orang tua Terus Keluarga Terus ya Salah satunya pasti ya Pacar Nah udah Udah punya pacar belum Ada yang nanya Soalnya nih Dari siapa nih yang nanya Waduh Tadi Ad Felicianat27 nih Sudah ada gandingan belum Nah tadi udah ada jawabannya Udah 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 sotot ya Jadi tanya lagi ya Udah ya Udah jadi tanya Udah Kalau follow instagramku Berarti udah tau Pasti Apa ya instagramnya Ada lah Di bawah Disini nih Ntar guys Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Ad BRV underscore junior Pilih jadi Bapen atau Atlet basket Bapen itu Bapak pendeta ya Iya Iya Gue sih Ya Karena gue sekarang masih Cinta-cinta sama basket Ya pasti gue pilih Basket sih Soalnya Mau jadi pendeta kan Itu sebenarnya Kalau Bukan dari Kemohon sendiri sih Pasti itu dari Panggilan dari Tuhan Kalau misalkan Sekarang gue mau jadi Atlet basket Tapi kalau Tuhan bilang Lu jadi Lu harus ikut gue Yaudah gue mau gimana lagi Harus ikut yang kata Tuhan Tapi kalau ditanya sekarang Ya pasti gue jadi Atlet basket Oke Next Dari Ad Vespanomik Kapan balik ke Palopo nih Balik ke Palopo Sebenarnya sih Terakhir kemarin Balik lama tuh Waktu Corona Awal Corona Terus kalau sekarang sih Ya paling Awal Juni paling balik Awal Juni ya Awal Juni paling Tapi belum pasti juga sih Karena ya Kuliah Terus latihan Belum lagi masih Susah juga ya Kemana-mana Iya bener Oke Lanjut Dari Ad VN Underscore NQ Cara jago Main suit gimana Pak Pen Nah Ngasih tau dong Main suit kayak gimana tuh Main suit Ya mungkin Ini gak spesifik sih Mungkin cara teknik Suitnya aja Atau mungkin latihan-latihan Yang bisa dilakuin Buat ningkatin suit Oh Ya Sama kayak Lu dari kecil kan Lu pas dari kecil makan Pasti sendoknya Diarahin ke mulut Diarahin ke mulut Itu pun nyala lampu ya Pada saat Lu udah besar Lu mati lampu pun Lu kalau makan Udah otomatis masuk ke mulut kan Kan udah tau feelingnya kan Seperti Gitu juga pada saat lu Shooting Pada saat lu shooting Jangan mengharapkan Bola lu akan masuk banyak Kalau Latihan suitmu itu kurang Jadi jangan bilang Wah gue pertandingan Akan shooting banyak nih Ya lu akan shooting banyak Iya Tapi pada saat Yang dipertanyakan itu Bolamu masuknya banyak atau enggak Jadi pada saat lu mau Punya shooting yang bagus Berarti lu harus latihan Shooting yang banyak juga Biar ada muscle memory juga ya Benar Jadi lu harus latihan Kalau perlu ya Satu hari 500 Seribu gitu Kopi mentality banget itu Iya Oke next Dari Adhandy 9552 Bang Selama main basket Udah bisa kebeli apa aja Wah Banyak sih Udah bisa makanya Kalau kalian Pengen Bisa beli apa aja Makanya main basket Iya Banyak gak bisa disebutin soalnya Oke lanjut Dari Samudrit Samudra Rizki Underscore Cara seleksi masuk Klub basket IBL Gimana sih Nah kasih tau dong step-stepnya Kalau sekarang sih Udah gak terlalu ribet ya Iya Kalau zaman itu masih ribet Soalnya masih sistem Pemain binaan Oh pemain binaan Nah kalau sekarang sih Kan ada namanya draft rookie tuh Draft rookie tuh Lebih enak sih Jumlah kalau masuk Jadi Nanti kan ada IBL kan sebarin tuh Persyaratannya Apa-apa IBL draft kan Nah itu udah Ikutin aja itu Nanti pasti Pada saat lu latihan kan Pasti pelatih-pelatih Manajemen-manajemen dari Masing-masing klub kan Lihat Wah ini ternyata Tim gue nih butuh Misalkan nih Satu wacana butuh big man ya Pasti Satu wacana carinya big man gitu Atau apa kayak gitu ya Pasti dilihatnya dari draft rookie Tapi itu Harus kuliah juga itu ya Kalau dulu Gue gak tau ya pengertiannya sekarang Kalau saman gue tuh Iya harus kuliah Dan pakai Kalau gak salah itu pakai Batasan umur deh Berapa batasan umurnya Kalau sekarangnya berapa ya Kalau Wah gue gak tau juga Jaman kapapain aja deh Kalau jaman gue itu Jadi ceritanya gini Gue saat masuk ke Satewacana itu 2015 Gue itu sebenarnya Udah langsung masuk Tim pro pada saat itu 2016 2015-2016 Itu Pada saat Satewacana playoff kan Tapi karena umurku gak cukup Jadi akhirnya gue ditunda setahun Jadi gue masuknya 2016-2017 2016 baru jadi rookie itu Pada saat itu 2015-2016 itu Tahunnya itu 97 Paling muda itu 97 Kalau Kalau 16-17 itu Musim 16-17 itu Paling muda Angkatan gue 98 Jadi emang di SW tuh Rata-rata pada Anak muda semua ya Kalau Satewacana rata-rata Anak muda semua The young bloods Young bloods Oke Lanjut lagi Kita ke Pertanyaan dari Ed Hoyri Sani Cara nambah tinggi di umur 20-an Awal gimana bang? Wah Yang sebenarnya sih Gue gak tau juga ya Batas tinggi Laki-laki sama perempuan Kan beda ya Kalau Laki-laki Ini kayaknya pertumbuhnya 20 25-an 25-an Kalau perempuan kan agak lebih Cepat kan Lebih cepat ya Ya Banyakin olahraga sih Renang Sepeda Kalau makan ya Dijaga banget Kalau lu gak makan Gak bakalan tumbuh Terus ya otomatis Pasti main basket Karena kalau main basket Kan pasti lompat-lompat tuh Sudah Makanya ikut basket Oke Lanjut Kita ke Pertanyaannya Ed dari Ed Raymond Sesie Perubahan apa yang terjadi Selama di Salatiga Kan sebelumnya Kapapennya tinggal di Palopo ya Lama banget Dari dulu Oh Wah Udah Apa ya perubahannya Susah dibedain Mungkin Lebih disiplin kali ya Di Salatiga ya Karena di Salatiga kan Bercerita gue tinggal di MES Gue jadi atlet basket Profesional Ya otomatis Gue harus ikutin Kehidupan profesional dong Misalkan Kita setiap hari kan Harus ada latihan pagi Dari jam 8 Sampai jam 10 Tapi kan Karena profesional kan Harus muntut ya Lu harus tambah latihan Berarti ya Harus bangun lebih awal Terus Intinya sih Lebih disiplin sih Karena misalkan nih Kalau gue balik Palopo kan Pas otomatis Kayak begadang Sering begadang Main-main mulu Terus ya Mubah sekitar Ya udah Inilah Nanti aja Nanti aja Besok aja Tapi kalau disati wacana Kan udah Lu harus dituntut Profesional Latihan lu harus ikut latihan Ada skrimas Atau tanding Lu harus ikut tanding Oke Next Pertanyaan dari Ad Vientimothius Underscore 11 Apa aja latihan yang diperlukan untuk Menambah vertical jump Ya kalau Gue gak tau juga ya Tapi kebanyakan orang sih Latihan itu air alert sih Kalau lu penasaran Apa itu air alert? Air alert itu kayak Misalkan Ya Itu ada di youtube sih Ada di youtube Cara latihannya gimana Air alert itu Kalau KMLD juga Biasa kasihin kita air alert Air alert itu kayak Misalkan latihan lompatan gitu Jadi Dalam satu Itu bertahap gitu Jadi Kalau gak salah Ada total 14 minggu Harus dilakuin konsisten Gitu Karena dia Dari Kecil Sampai ke besar nanti Tadi apa namanya? Air alert Air alert Oke ntar kita taruh disini ya Kan tulisannya Bisa kalian search Cara nambah vertical jump Sekarang udah canggih-canggih Kalau mau latihan lompatan Iya sebenernya Jangan males ya Tiga kaliannya aja Benar Bisa manfaatin gak? Benar Benar banget Oke lanjut Kita ke Add Bonbon 123 487 Ada harapan Membela timnas gak? Wah Kalau sampai saat ini Gue belum tau sih ya Belum tau ya Gue Sebenernya harapan gue Yang pertama Otomatis gue harus Dapat medali Maspon Oh Lagi mau Target itu sekarang? Target itu Terus ya Pasti Bahwa tim Satiwacana bisa playoff tahun depan Musim depan Iya musim depan Udah itu aja sih Untuk saat ini Oke Lanjut dari Add Folding out Cara bisa dang Untuk tinggi 155 cm Gimana? Waduh 155 cm Gimana ya? Kapapin berapa nih? Gue 190 190 Tapi kadang masih Kadang miss juga kan? Kadang miss juga Ya gimana ya? Tapi Ya Gak ada salahnya juga sih Ada salahnya ya Lu harus makan banyak Terus Harus Lakuin lebih lah Daripada orang yang Bertubuh 180an gitu Biasanya tuh Kalau buat ngedang Atau vertikal jam Itu otot apa aja sih Yang penting Buat nila tidak dipakai? Otomatis otot kaki Kaki ya Kaki, paha Tapi yang penting itu Biasanya perut sih Perut Sama core juga Core itu ya Kalau core kan Untuk menguatkan otot perut Plank gitu Oke lanjut Dari Add VickyBuzz Underscore Apa bener Gaji di Sainsalatiga Cuma 1 juta Wah itu Ini bener gak nih? Kalau itu mas Hoax berarti Hoax itu Soalnya ya Ada lah Nominalnya ada Terus ya Lu udah ditanggungin Kuliah juga Dari sudah 100% Tempat tinggal Makan ditanggung Nah Pasti lebih dong Bisa buat apa? Lu bisa beli apa aja Pokoknya Intinya itu Oke Yang penting sih Kalau gue gak Masalah lu Mau gaji 100 ribu Atau 100 juta juga Kalau lu pintar Mengolah uang itu Yang pasti Udah pasti Itu akan Influensinya besar Buat hidup lu sih Gila kalimatnya nih ya Financial advisor Oke lanjut Ada pertanyaan dari Techwaystore.co Gerakan favorit untuk nge-score di basket Nah biasanya Ada gak sih Sinature move-nya dari David Nuban? Kalau gue sih Gerakan favorit gue apa ya? Bingung gue Kalau gerakan favorit Karena gerakan Gue yang paling gue suka Shooting sama Drive sih Udah Gue suka Apa ya Kayak Kayak misalkan Wah Bingung juga sih Kayaknya Iya Soalnya Apa Beda-beda juga ya Beda-beda Jadi tergantung sih Kayak Kalau gerakan favorit Ya pasti Gue suka shooting Terus gue suka Attack-attack ke dalam Karena Situasional lah ya Kalau attack-attack ke dalam Enak Kita bisa berpikir cepat Misalkan Attack ke dalam nih Ada orang tutup Kita harus ngapain Enak berpikir cepat gitu Kalau shooting kan Wah berpikir harus masuk Masuk-masuk Gimana gitu Oke Lanjut Dari Ad Dooltc Pernah gak ditawarin tim lain Untuk gabung Dan tim apa aja? Waduh Ini nih pertanyaan Yang Sensitive banget Sensitive banget nih Apalagi Tapi gue dikasih tau gak nih? Ya Dikit lah dikasih tau Atau gak kasih tau aja deh Jumlah tim yang Kasih tawaran tuh Berapa? Berapa tim? Kalau tim yang tawarin Ada Tapi Kalau sebut nama timnya Berat juga Jangan lah Sebutin aja Berapa? Berapa ya? Empat ya Empat Uh empat nih Kalau orang jago tuh gini Banyak yang Banyak yang manggil Enggak Itu mungkin dipanggil Jadi official kan Jadi pengatang-ngat air Iya jadi pengatang-ngat air mungkin Aduh Oke lanjut Lanjut Wah ini juga nih Pertanya sama-sama juga ya Sensitive banget Dan pedes banget Untuk diomongin Musi depan menetap Atau pindah ke klub lain? Wah ini Wah penasaran Mas ini Penasaran kan? Penasaran kan? Ini spesial buat Baler Bro Iya nih eksklusif Konten eksklusif dari kita doang Masih menetap sih Masih menetap Masih mau ini ya Apa Nge-carry ke playoff Masih Soalnya gue punya visi Barang-bareng Satu tim Kayak sama anak-anak Sama pelatih Management juga Kita mau bawa Tim Satya Wacana itu Dari tim yang Bisa dibilang orang Menengah Kita itu Buat tim ini Menjadi tim besar gitu Kita mau angkat tim ini Barang-barang Biar kita naik-naik Barang-barang juga Ditambah lagi Emang nih Kapapen baru aja Musim kemarin Dia diangkat jadi kapten Wih El Capitano Puji Tuhan El Capitano Oke next Dari Ed Moh Sigit Underscore Pendapat tentang Indonesia Patriots Baik secara objektif Ataupun subjektif Gimana tuh kemarin Pendapatnya tentang The Young Bloods Iya Otomatis pasti Baik lah Karena Mereka itu Yang pertama Pasti karena mula muda ya Jadi mereka itu Punya Rasa Apa Rasa Tidak pengen kalahnya Itu juga tinggi Terus mereka itu bisa Berkontribusi juga Memberikan perlawanan juga Sama tim-tim Yang besar ya Yang besar Bisa Beri perlawanan juga Sama senior-senior aja Gitu loh Terus Itu sangat Bagus sih Untuk Indonesia Karena itu Mereka Masa depan kita juga Benar prospeknya kedepannya Sangat bagus Apalagi kemarin Datangin pemain-pemain Dari mana Yang Pemain asingnya itu Dua orang Dem-dem sama siapa itu Lupa ya Itu Kalau gak salah itu Umurnya baru 16 tahun Nah itu Berarti jangka panjangnya Sangat 16 tahun Udah bisa gitu Jadi Memang itu kayak Indonesia Pas lah Untuk prospek jangka panjang Bagus banget The future in Indonesia Will be bright Yes Oke The last question Tapi ini dari kita Apa harapan David Rubman Untuk perkembangan basket Di Palopo Kalau gue sih Gue pengen kayak Menciptakan Bukan menciptakan sih Gue pengen Satu Bukan satu orang Ada Ada Orang dari Palopo lain lah Yang bisa Jadi pemain pro Gitu Ada Next generationnya Ada generasi-generasi Barulah Kayak misalkan Makanya gue nanti Pengen banget Buka basket Balakademi di Palopo Tapi ya Nanti kalau gue Udah kelar kuliah mungkin Gue pengennya itu sih Buat basket di Palopo Nah kalau dari Kapapen Ada gak sih ini Tips untuk Pemain-pemain muda Dari kota-kota kecil Yang Mungkin Punya mimpi Untuk jadi pemain pro Nah Ada tips gak Dan Ada pesan-pesan Untuk mereka Kalau dari gue ya Jangan berhenti Berharap Gitu loh Jadi Lu harus mempunyai Hopi yang besar Gitu loh Jadi lu punya harapan yang besar Lu jangan bilang Wah gue dari Kota kecil Gue dari daerah Jangan mikir Gue gak bakal dilirik Gue gak bakal dilirik Ya tapi Kalau lu Bekerja keras Lu Di samping lu bekerja keras Lu berdoa juga Ya otomatis Gak ada yang mungkin Soalnya Basket Indonesia Sekarang itu udah basket Yang modern Udah basket yang madu Yang berkembang Dimanapun lu berada Kalau lu Mempunyai bakat Pasti lu akan keliatan Gitu Kalau menurut gue ya Jadi gue cia itu Kerja keras Kerja keras Dan berdoa Dan lu harus Yang otomatis Yang otomatis Lu harus Matangin skill Mental Fisik EQ bermain lu Kalau lu mau Naik ke level atas lagi Oke Thank you banget Yang udah nanya Di question box Instagram kita Siap Oke sebelum kita tutup Acara ini Kita mau minta pendapat Dari kak Pappen Oke apa tuh Penting gak sih Kalau di main basket tuh Pakai produk-produk safety Kayak Kalau di kita kan ada Knipet Sama elbow pad Juga Itu penting gak sih Menurut kak Pappen Kalau menurut gue ya Lu bisa Lihat aja deh Jangan dari NBA Dari NBA aja Pakai loh Berarti itu udah penting banget Karena Olahraga basket tuh Ada olahraga yang Kontak fisik ya Intense lah ya Intense Mengalami cedera itu Besar banget peluangnya Jadi Gimana cara lu bisa Mencegah Atau mengurangi Apa ya namanya nih Untuk cedera itu Ya lu harus pake Pelindung Kayak misalkan Knee pad Legs lift gitu-gitu Untuk melinggul nih Elbow Atau gak lutut Kayak pengalaman gue Kayak misalkan Lu lagi jatuh nih Lu lagi jatuh terseret Terus lutut lu duluan kena Kayu kan itu sakit banget bro Sakit banget men Jadi Lu penting banget Kayak menggunakan Kenipet gitu Atau gak Lu lagi leap Kayak misalkan Balai Airbola kan Kemarin ada Gabus-gabusnya tuh Disini Itu penting banget Dan gue itu sering pake itu Gue sering pake itu Soalnya itu Berguna banget Soalnya gue kan Posisinya defender nih Lu kalo Atk in dari luar Lu kena Lutut Kena Kena suntik Padahal lu Pengen banget main Tapi kalo lu kena suntik Ya lu gak pernah bisa main Penting banget Nah makanya gue Suka banget ya Kayak Balai Airbola Keluarin Kayak leg slip Lepet terus Bisa sampe Melindungi Ekor Paha gitu Top banget Dan itu menurut gue Penting banget Untuk atlet basket ya Kalo menunjang karir Ya lu harus Menurunkan Tingkat resiko Cedera Nah Kasih tau juga nih Kalo mau beli Produk-produk Perlindungan basket Itu dimana Ya udah tau Udah tau Gue udah kenal Merknya ini dari 2018 Jadi dari dia baru buka Sampai sekarang Udah Udah terpercaya banget Udah terpercaya banget Udah sampe di pelosok-pelosok negeri ya Kalo lu pengen beli ya Dimana Terlengkap ya Ada di Baler Bro Oke sebelum Closing Kita ada sedikit gift Untuk Kapapen nih Jadi tolong Silahkan ambil dulu Siap-siap Ini spesial Buat Kapapen Thank you Thank you Banyak bro Banyak banget nih Banyak banget Bangso sih nih Siap-siap Oh gitu bukan ya Unboxing dulu kita nih Unboxing nih Oke David disini Oh beda ya Beda cerita Ini apa nih Wah ini Sabarnya Buka ya Buka dulu Wah ini benar Ini yang gue maksud tadi nih Penting banget nih Gue paling sering pake ini sih Karena disini Lu bisa dilindungi ekor Pada saat lu jatuh Functional banget ini Ini mengurangin Suntik di paha lu nih Disini tulang gue nih Udah top banget nih Gue sering pake ini Ya gak mungkin juga Gak keliatan juga kan Sampai dalaman Nah coba kasih liat lagi Gila nih Thank you Balerbro Apalagi nih Nah ini juga penting banget nih Nah kalo gue biasa lakuin coaching klinik Atau ngegym nih Gue bisa pake ini Enak banget ya Nyaman ya Udah pernah makin juga Udah sering Gue kan langganan balerbro Dari 2018 loh Gila gila Apalagi nih Gila nih Nah selanjutnya ini ada Duffleback Ini buat ngegym nih Wah top nih Ini kayaknya Muat dua bola ini nih Udah boleh nih Buat taruh satu tim barang-barang sini Muat nih Buat satu tim boleh gak ya Iya Jadi udah gak perlu Ribet-ribet Satu tim Bawa tas ini aja Oh siap Bawa sendiri sendiri Oh besar banget ya Wah top nih Wah iya bener Thank you banget Ini yang gue cari-cari dari kemarin Sebenernya Buat pulang kepala pun Nah gue kalo pergi tanding-tanding Butuh tas nih Daripada gue capek-capek Bawa 3 atau 4 tas Ya mending satu tas aja Besar juga ya Antongnya banyak juga ya Top nih Ya pasti ya balerbo juga nih Mantap balerbo Sip 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 Apa ini Wih ini terakhir nih Nah ini sepatu yang baru aja kita keluarin nih kemarin Oh siap siap Wih dalam Wah ini nih Wah barang ini Ini di dalam dua sepatunya masih banyak juga ternyata ya Oh iya nih Coba kasih lihat itu apa Wah ini top nih Resistance band Nah ini Kita baru aja ngeluarin resistance band nih guys Nah ini penting banget nih Kalo gue ini paling suka pake ini Pada saat sebelum bertanding Gue pasti pemanasannya pake ini dulu Sama buat ini yang ngilangin cedera juga Nah bener Untuk pada saat lu terapi Untuk pemulihan cedera Lu pake ini Penting banget nih Wah balerbo udah top banget Udah lengkap banget ya Mantap balerbo Ini apa nih Apa ya Oh ini buat lutut nih Iya buat lutut itu Gue sering pake ini dulu Jadi gue punya pengalaman Tempurung lutut gue udah keluar 8 kali Terus kalo gue habis latihan gitu Kan biasa terasa Apalagi lagi gym ya kan Benar 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 Gue harus pake pelindung lutut biasanya Tapi kan masa pake yang ada leg padnya kan Iya gak mungkin Ini kan lebih Kerat gitu Lebih erat di lutut Jadi lebih bagus Dia buat nahan lutut Benar Penting banget nih Oh ini sama nih Kiri kanan nih Oh ini top nih Ini penting nih Nah next nih kita Baru aja keluar di produk baru Namanya Kinesio Tap Wah benar Benar Penting nih Kalo lu olahraga apapun Karate Volley Bola kaki Basket Apalagi Pasti penting banget ini Pada saat lu Melakukan Apa Keram-keram Apa-apa yang sering pake ini Sering juga Tapi kalo di IBL kan Harus seragam sama Kalo gak salah Warna Tapping gitu Atau warna kulit Gak tau Pokoknya Harus seragam gitu Jadi Biasanya Biasanya kalo warna-warna Kayak gini Warna hijau Kan kita kan gak ada warna hijau Biasanya gue pake pada saat latihan Atau gak Kayak misalkan Di belakang nih Yang tertutup Gue pake Kayak gitu Ini gue Paling sering pake juga Top Ini yang terakhir apa Oke ini Yang baru Ini sepatu baru keluar kemarin Baru keluar kemarin Kasih liat dong Oh Top nih Indopride Indopride banget nih Merah putih ya Gila Wah keren banget Keren ya Materialnya gimana Coba kasih tau deh Ya gue review sedikit nih Boleh Kalau gue Karena gue suka pake sepatu Ini Top nih Kalau buat lu ya Kalau lu Buat lu Practice gitu ya Ini cocok nih Lu bisa pake di indoor Dari bawahnya Lu bisa pake di indoor Terus kalau dilihat dari tekstur dalamnya Ini agak tebal sedikit Udah bagus nih Gue suka yang tebal Tumitnya soalnya Terus ininya juga Ini gak terlalu keras Gak terlalu dempek Pas nih Kalau gue suka Tapi safety Terus gue penting itu Di depan sini Kalau gue Nah Kalau gini Gue sukanya Kalau gini Gimana tuh Jadi dia Kalau basket gue Kalau sepatu basket gue Kayak misalkan Gue kan biasa Kayak gini Gini nih Stoknya Nah stok Pada saat lu lari Berhenti kan Itu yang pentingnya disini Nah ini gue suka nih Karena dia lebar Lebar ya Depannya itu kan Gak kecil gitu Jadi lebar gitu Gak kecil sama Gak sakit Nah Top sih buat kalian yang Pengen sepatu basket Tapi murah Nah itu yang benarnya Cari dimana Baler bro Oke gitu aja Jadi thank you banget Untuk Kak Papen Udah bisa Dateng kesini So Jangan lupa cek instagram kita Dan instagram Kak Papen Dari dimana Di Ya nantilah ada di bawah Oke Susah ya ketika Susah nyebutnya Oke Sampai bertemu Di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan share Thank you Thank you guys